Kepulauan Riau Jumlah hingga mencapai 50% lebih dibanding dengan hasil rekapitulasi yang ada di KPU Kota Batam. Akibatnya terjadi selisih jumlah DPS Kota Batam ini, KPU Provinsi Kepri meminta kepada KPU Kota Batam untuk segera melakukan perbaikan data jumlah DPS dan melakukan pleno tentang perubahan data DPS. Desakan ini dilakukan mengingat pada malam itu, KPU Pusat sedang melaksanakan proses penetapan jumlah DPS secara nasional di Jakarta. Jumlah pemilih sementara untuk Kota Batam pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang yang diterima oleh KPU Provinsi saat direkapitulasi adalah sebanyak 847.627 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 438.903 orang dan perempuan 408.724 orang dengan 2.463 TPS. Sementara pada hasil rekapitulasi di KPU Kota Batam, jumlah DPS hanya sebanyak 441.473 orang menurut Sriwati Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau. Di antara 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, hanya KPU Kota Batam yang terjadi perbedaan data jumlah DPS sedangkan untuk daerah lainnya sudah selesai direkapitulasi. Perbedaan ini terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap proses pelaksanaan sistem informasi data pemilih atau sidali yang sedang diterapkan. Untuk hasil perbaikan jumlah DPS Kota Batam, pihak KPU Provinsi Kepri segera mengirimkan KPU Republik Indonesia pada malam itu. Namun hingga hari ini, Sabtu 23 Juni 2018, data tersebut belum diinformasikan kepada awak media. Setelah dilakukan penetapan oleh KPU Pusat, maka data dan jumlah DPS ini nantinya akan diumumkan kepada masyarakat untuk dilakukan pengecekan tentang kebenarannya. Di provinsi itu kan sempat dibacakan sebesar 847.627 jumlahnya DPS-nya. Tetapi mereka berita acara yang dibatang itu ada 441.473. Sehingga kami meminta untuk segera menyesuaikan sesuai dengan rekap berjanjang dari BPS sampai BPK terkait dengan DPS ini. Apa penyebabnya? Saya rasa ini sih Pak, karena kemarin kan kita lagi proses sidali gitu kan. Jadi acuan mereka itu masih pada sanggung semangatnya nih KPU Kota Batam sehingga fokusnya ke sidali. Tiba-tiba rekap berjanjang ini kan harusnya dari tingkatan BPS, BPK, sehingga Kabupaten Kota, baru Kabupaten Kota ke provinsi seperti itu. Warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih diharapkan aktif mengikuti proses penetapan pemilih. Masyarakat bisa memantau kebenaran data sementara. Bagi yang namanya belum masuk dalam DPS, agar segera melaporkan kepada petugas di lapangan untuk dicatat oleh petugas pemungkutan suara atau PPS. Setelah proses ini, maka segera dilakukan proses penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Para pemilih untuk Provinsi Kepulauan Riau akan menggunakan hak pilihnya di 5.334 tempat pemilihan suara atau TPS pada pemilu 2019 nanti. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.